Assalamualaikum Wr Wb Terus selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang bisa olahkan upload Atau akan tayang setiap harinya Di channel kucing aku Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh Kalau kalian tidak mau nonton Kenapa? Karena banyak informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya Ini terlalu pengetahuan kalian Dan ruasan kalian seputar dunia kucing Apalagi nih Kalau kalian di rumah banyak pemelihara kucing Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing Karena pemegang lalu yang membutuhkan Melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik, mengemaskan, punya beda Dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing padat di GV Channel saja Dan bagi kalian yang penasaran Terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut Langsung aja deh Kalian menonton video kucing aku Selengkapnya Dan bagi kalian punya keluhan Terkait kucing peliharaan kalian Misalkan ya kucing kalian sakit-sakitan Hamil, kami melahirkan, mati, males makan, suka tidur-tiduran dan lain sebagainya Kalian takut kalian khawatir kalian bisa Jangan takut khawatir kalian bisa Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menengani kucing bermasalah Makanya kalian jangan Langsung aja deh kalian menuncur channel aku pada GV Channel Untuk menonton video aku ya Lengkap, detail, sempurna buat aku ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ada disana guys Karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua Percinta kucing di seluruh dunia Nanti kalian boleh saja sepuas-puasnya nonton video tersebut ya Di kos-kosan bagi kalian masih semua Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, makhluk halus juga boleh kesempat Malah aku senang videoku ditonton oleh banyak orang Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share ya guys Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya Semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe Berwantong videonya Karena sudah terpotuh Dan yang belum subscribe Baru sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys Kali ini apa yang menyampaikan Itu masih penting banget buat kalian ya Nih, kalian ini kan di rumah punya ya Tanaman hias ya Dan punya banyak banget Kucing maupun encing-encing Di rumah kalian ya Lalu ya Ternyata kucing kalian ini Suka banget ya Merusak atau mengganggu ya Tanaman hias kalian Lalu kalian kebingungan Bagaimana sih ya Tips-tips atau cara-cara gitu ya Menjauhkan ya Kucing maupun encing-encing Dan ancing peliharaan kalian ya Dari tanaman hias kalian Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya, oke Nah, tanaman hias Yang disimpan di rumah Kadang terlihat menarik Bagi hewan peliharaan Seperti encing-encing Atau kucing-encing yang tidak punya Akan Menjadikan tanaman hias Sebagai mainan Apalagi ya Jika kita meletakkan tanaman tersebut ya Di tempat yang mudah Dijangkau oleh encing-encing Atau kucing peliharaan kita ya guys Sejatinya ya Kita perlu menjauhkan encing-encing Atau kucing peliharaan kita ya Dari tanaman tersebut ya Nah, demi keamanan Hewan peliharaan Maupun tanaman hias kita ya Harganya ya Semakin hari Semakin mehong ya guys Mehong Nah, tanaman mungkin Tidak dapat bertahan hidup Jika dikunyah hewan peliharaan Termasuk encing-encing Maupun kucing-kucing Tadi ya guys Ini seperti dikatakan oleh Nicole Purcher DPM Assistant Medical Director Of Peternary Di Animal Medical Center Of Mid-America Serikat USA Nah, tetapi Pokos utamanya adalah Apa yang dapat dilakukan Tanaman terhadap Hewan peliharaan tersebut Tanaman apapun berpotensi Menyebabkan Muntah-muntah Diary-diary Irritasi-irritasi Saluran cerna Ya Dan beberapa tanaman Beracun ya Bagi hewan peliharaan Dan dapat menyebabkan Epic something serius Ya Bahkan Kematian yang dimakan Oleh kucing-kucing Maupun encing-encing Peliharaan kalian Di rumah Nih ya Para ahli Memberikan Enam langkah-langkah Yang bisa kita lakukan Untuk menjauhkan ya Hewan peliharaan kita Itu dari tanaman Hias milik kita Jadi guys Yang pertama itu adalah Ya Jauhkan hewan Dari tanaman Saat kita sedang sibuk Penjelasannya Saat kita tidak berada di rumah Atau sedang sibuk Letakkan tanaman Di rak Di balik pintu Yang tertutup Atau jauh dari Jakawan Kucing-kucing Maupun encing-encing Peliharaan kita di rumah ya Caranya Menurut Paul Char Merekomendasikan Untuk menaruh Kucing-kucing Di ruangan bebas Dari tanaman Yang miliki Kotak kotoran Air Dan makanan Sementara untuk encing-encing Tempatkan Encing Di dalam kandang Ini adalah Cara terbaik Untuk memastikan Hewan peliharaan Dan tanaman Aman Bagi kalian Dan tidak Bisa mengawasinya Itu menurut kata Pulcher tadi Yang kedua Kalian bisa berikan Hewan peliharaan Kainan Mainan Yang aman Ini jawabannya Seperti ini ya guys Jika Hewan peliharaan Kalian Itu ya Mulai bermain Dengan tanaman Cek Apakah ya Mainan Yang dipunya Masih menarik Atau tidak Jika Hewan peliharaan Kalian sudah Bofon Dengan mainannya Maka Kalian harus berikan Mainan baru Untuk mengalihkan Perhatian Kucing-kucing Peliharaan kalian Maupun encing-encing Peliharaan kalian Oke Kemudian Yang nomor tiga ya guys Kalian harus Semprotkan tanaman Dengan Jus lemon Yang diencerkan Rata-rata ya Hewan tidak Menyukai Bau Jeruk Sehingga Jus lemon Bisa mencegah Hewan mendekat Ke tanaman Dan Aman Untuk tanaman Jika kalian Tidak ingin Menyempurkan tanaman Coba Masukkan kulit Jeruk Dan lemon Kedalam pot Bersamaan Dengan tanaman Tersebut Nah ini Merkata Pulchard Sebab Aroma kulit jeruk Dan tanaman Juga dapat Membuat Hewan peliharaan Kalian Menjauh dari Tanaman Manfaatnya apa Ini untuk Menambah Menggunakan Kulit buah Adalah Kulit tersebut Bermanfaat Bagi Tanaman Kalian Dengan Memberikan Nutrisi Kemudian Yang kelima Ya guys Itu Kalian harus Pastikan Ya Hewan Kalian Rajin Berolahraga Nah Menurut Kata Christy Benson CTC Dan Pemilik Christy Benson Dog Training Menyebutkan Bahwa Enjing Yang lelah Adalah Enjing Yang baik Dan Hal serupa Juga berlaku Bagi Kucing Kucing Ya guys Nah Enjing Yang suka Menghancurkan Tanaman Kias Maupun Kucing Yang menghancurkan Tanaman Kias Tidak Dapat Latihan Kardio Ya Yang Dibutuhkan Oleh Si Kucing Maupun Enjing Kalian Di rumah Jadi ya Untuk Seekor Enjing Maupun Kucing Di rumah Satu Atau Dua Kali Latihan Lari Haryan Bisa Mencegah Si Kucing Maupun Enjing Kalian Mendekati Tanaman Hias Kalian Di rumah Sementara Pada Kucing Berikan Sisi Latihan Dengan Mainan Bulu Bulu Atau Rumbai Kemudian Yang kelima Kalian Bisa Jauhkan Hewan Dengan Memberinya Camilan Nah Kita dapat Mengajari Hewan Peliharaan Kita Untuk Menjauhkan Dari Tanaman Dengan Dukungan Positif Saat Hewan Peliharaan Kita Menjauh Dari Tanaman Berikan Kucing Membuang Enjing Camilan Kecil Mengulangi Ini Mengajari Hewan Peliharaan Tersebut Ada Hal Baik Jika Terjadi Menjauhi Tanaman Dan Yang Terakhir Jawakan Tanaman Beracun Dari Jangkauan Alasannya Ya Guys Jadi Jika Kita Punya Tanaman Yang Beracun Nah Itu Kita Letakkan Di Rak Maupun Di Meja Di Luar Jangkauan Hewan Tersebut Ya Namun Si Kucing Suka Melompat Untuk Menggapai Tanaman Yang tinggi Jadi Sekadar Meletakkan Tanaman Di Lemari Yang tinggi Tidak Tidak Menjamin Tanaman Itu Aman Dari Hewan Peliharaan Kita Dalam hal Ini Kita Harus Pastikan Memperlakukan Encing Maupun Kucing Kita Dengan Baik Sehingga Kita Tidak Ingin Si Kucing Maupun Encing Terkena Racun Racun Yang Manja Guys Bye Bersama Kapan Tidak Tidak